Hai ya kali ini kita mau upgrade drivernya ya supaya lebih terang jadi ini kri Spotlight L4x atau Gold Runway mereka GR dia empat led ya empat led satu lednya kan kri xml l2 itu nominalnya 3-3,7 volt sebenarnya ada yang bilang sampai 4 volt bisa jadi satu lednya 4 volt satu lednya 4 volt kalau 4 led berarti 16 volt ya tapi itu istilahnya maksimum jadi di bus bus itu jadi istilahnya saturasi jadi dibatas atas jadi kalau kita naik motor istilahnya tuh gasnya dipentok nah kalau gas masih pentok begitu kan artinya kan semaksimal mungkin Nah itu biasanya lednya nggak awet putus-putus panas segala macam ya nah makanya si pabrikan cuman turunin apa cuman kasih voltasinya agar rendah turunin 3 volt atau du 3,2 atau 3,5 itu ya Nah dari pabrikan pabrikan ini kan dia drivernya seperti ini seperti ini ya Nah ini saya udah ukur outputnya di bawah di bawah dia maksimumnya ya jadi terangnya ya segitu nah gimana caranya supaya kita mau lebih terang lagi tentu kita kan maunya terang tapi tentu ada kompensasinya jadi umur lednya takutnya lebih nggak awet atau lebih cepat putus ya makanya jangan terlalu lama mantangnya karena panas sekali nih body casingnya nah ini saya ada driver eksternal ya gede saya taruh di lap basah karena dia perlu heatsink bagian bawahnya supaya enggak terlalu panas lah ya eh eh saya sudah set ini outputnya ini saya ambil ya pokoknya intinya ini adalah sama Hai saya sudah set outputnya ini saya sudah sambungkan eh Hai udah saya set tegangannya saya set tegangan 13,5 13 lah 13-13,5 saya sudah set maksimal kalau 3,7 x 4 itu sekitar lima belasan ya atau kalau 16 volt itu mentok saya takut putus sayang lihatnya putus-putus mahal panasnya gila ini saya taruh di bawah anduk basah jadi kita mau uji coba lihat di sini ada ampere meter saya sudah pasangkan di seri eh power supply Hai nyalakan 12,2 outputnya Hai nah itu ampere meter nah ini saya konekkan 5 ampere loh ini terang sekali loh ini beda jauh berbeda dengan GR yang aslinya Hai terangnya jauh nih ya jadi terangnya suatu led ini adalah bergantung dengan drivernya dan lednya kita bisa memakai driver-driver yang seperti gini Hai bisa nih cuman ya ini outputnya jadi kita perlu outputnya jadi eh ini bisa di-set tegangannya tapi kita perlu outputnya yang gede ampere nya yang gede karena Hai oleh beginian spek pabriknya satu led itu bisa 3000 mili ampere hour jadi kalau 4 led itu mili ampere bukan mili ampere hour ya Sorry mAh Oh ya jadi bisa satu ini 3 ampere 3000 mAh mili ampere ya Jadi kalau ada empat berarti bisa 10 ampere lebih ya kalau dipentokin maksimum Hai kalau dimaksimumkan ini 10 ampere lebih tapi desain bodinya ini enggak support jadi masih sayang lednya pasti jebol nah ini saya sudah naikkan sedikit dari originalnya originalnya kan kalau dilihat di video-video saya yang sebelumnya originalnya itu Hai eh 3 ampere lah ya 36 watt jadi sekarang saya menggunakan driver eksternal yang gede karena driver aslinya kan kecil sekali ya segini secuprit kalau driver yang begini gede kan nggak bisa taruh di dalam makanya kita bikin eksternal nah ini kita nyalakan lagi 25 Hai serangnya seperti itu jauh nih serangnya dibandingin yang ori cuman dia memang boros dan panasnya cepet nih Hai gausah nunggu lama-lama semenit udah langsung panas tapi kalau untuk nembak 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 10 detik 30 detik nembak lepas nembak lepas sih bisa tapi kalau untuk panteng enggak cocok nih makanya saya ada nanya konsultasi sem dia mau beli kri ini ono ya kita sanggup menjual saya tanya dulu buat dipanteng atau hanya buat sekedar lampu tembak kalau buat manteng Hai ya cukup pakai yang driver 12 ampere karena motor pun pakai lima ampere nyedot beginikan tekor Hai jadi kalau untuk manteng cukup pakai driver 12 ampere ya jadi ininya enggak terlalu begitu terang sadis tapi bisa pantang tapi kalau anda buat tembak-tembak mendingan main yang ininya yang sadis ampere gede tapi enggak bisa dipanteng gitu jadi paham ya maksudnya jadi eh terang atau enggaknya ini tergantung dari driver dan lednya ini sml-2 Hai ininya drivernya bisa support sampai 10 ampere nah ada satu lagi nanti saya mau upgrade chipnya pakai xhp50 belum belum sampai barangnya jadi saya akan coba saya update ya jadi ini bedanya Nah kalau anda berminat saya butuh lampu yang terang sekali buat tembak-tembak aja ya saya bisa bikinin pakai drivernya yang driver besar ya driver besar tentu Hai Anda perlu tahu dan gunakan secara tanggung jawab ya saya kita maksimalkan ya kalau ada resiko putus ya Anda jangan komplain gitu loh jadi tergantung Anda cara pakaiannya ya tahu dirilah gitu loh 30 detik nyalain karena hanya sebagai lampu tembak nggak ada lampu tembak nyala teruskan buat minta jalan atau Anda mau pantang ya jangan pakai yang maksimum pakai yang kecil aja 12 ampere cukup kan gitu oke mau konsultasi bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 Terima kasih